Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk sedulur-sedulur senusantara Salam seduluran lor Ketemu lagi dengan saya di channelnya Andy Los Channel yang membahas tentang pembuatan Pot dan segala macan tanaman diastur Tanaman hias yang akan kita bahas kali ini adalah tanaman bonsai kelapa lor Tapi kita bolang dulu lor yuk Kita cari di hutan belakang rumah lor Kayaknya semalam ada yang jatuh ketepuk ketepuk Mungkin ada yang jatuh karena saya gak pernah bisa manjat pohon kelapa lor Mending kita mengandalkan yang jatuh Lanjut lor Ya inilah hutan di belakang rumah lor Disana banyak gendrubuk Disana banyak kuntilanak Disana banyak pocong Nah berhubung pocong itu dibungkus Dia gak bisa lari Lebih baik kita ke arah yang ada pocongnya aja lor Kalau kuntilanak bisa terbang lor Kalau gendrubuk Wah biasanya kek Kalau pocong dia cuma loncat lor Nah akan nemu lor Kita mendapatkan bahan bonsai kelapa Yang sudah bongsor seperti ini lor Kita taruh di sini lor Nah kita cari yang boing yang udah tumbuhin lor Wah sudah bongsor Giarin aja tumbuh disini biar dia berbuah lepet lor Lanjut kita cari lagi yang masih bulat lor Nah bagi teman-teman yang ingin membonsai jambai disini banyak lor Tuh ini jambai Ini jambai Itu gambir Pokoknya gambir semua disini lor Nah ternyata kelapanya yang semalam Makgedebuk jatuh ini kemana ya Wah sudah keduluran orang ini lor Sudah diambil Ini sudah tumbuh ini lor Tapi kapan-kapan nanti kalau sudah jadi bonggol Saya donggel Izin dulu sama yang punya Mana ya Nah ini ada Hihihihihihihihihihihihihihihi Ada kain pocong Bahan besar ini lor Kita lihat dulu Bonggolnya mantap enggak lor Walaf ternyata belum ada Bonggolnya Cuma bongsor aja ini Terlampas sayur susah Bonggolnya lor Kita cari lagi lor Capek ya lor ya ini apa ini WC disana itu ada papa lagi lor sudah pecah daun disitu ada kelapa lagi sudah ditanam di pinggir WC yang jatuh kemarin kemana lor oh itu itu dia lor kita mendapatkan bahan untuk membuat bonsai kelapa lor kita dapat satu bahan yang sudah kuncup Alhamdulillah jumbo lor oh tidak jumbo seberapa tapi lumayan untuk membuat bonsai kelapa lor lanjut nah ini yang saya cari lor yang masih kuncup seperti ini lor oke lor berhubung saya sudah mendapatkan bahannya lanjut kita pulang lor cukup satu aja besok-besok lagi lor karena ini sudah menjelang maghrib lor ngeri lor waduh kalau pocongnya ngejer gimana ini ini apa ini oh ternyata kopong aduh udah dulu lor ya lari aduh 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 lor wah ada pocong lor ternyata loncatnya gak bisa diremehin untuk pocong lor dia cuma loncat-loncat habis sekali loncat 3 meter lor ya saya kalah larinya lor aduh oke lor saya tunggu di rumah lor ya aduh alhamdulillah sudah sampai pemaju galor iya taruh sini dan lanjut kita apakah kita akan membuat kreasi seni bonsai kelapa bolong dari ini lor dari belakang ini oke disini aja oke lor mulai mengoperasi ini dia yang ditemani dengan hantu burung oke oke nanti saya minta jatahnya ya bos setelah itu kita kelentek kulitnya aduh kok baunya naga sih gak kaget juga wik 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 wuh 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 raya gak kagetan kamu ini eh alah aku sih kaget mau dipatok seperti ini dulu lor tuh belum selesai lor menghormung sudah sore istirahat dulu dan bersambung sampai besok ya oke sabar ya ini ngapain ini udah banyak kutunya ini kepala kalau tak patok bener nanti berang ini eh kesini lagi matmod matmod nama saya ini hantu burung tau gak hati ngaketin aja kak jasih mengudang kagetan simpah tumpah gak kagetan kerjaan kamu itu ya mau di ya bak gak lupa ngambil foto keren waktu SMP dulu ya udah cocok motor untuk saja ya besok ini pakai itu akhir ini kalau bukan lemari sudah saya gocok gocok kok kurang ngajar kamu ya kok alat kamu kabur yang bau apa ini kok bau muluh ternyata topi ini yang bau gak pernah salin ganti aja kok topi yang balos alat ribet ini sulap lagi aduh sakit bim salah bim haplip haplip ini baru joss lanjut proses utik utik lho oke wih oh tuh yolanang pulang lho oke lho sudah jadi seperti ini tinggal kita cat basing kelera masing-masing catnya kuning emas atau kuning gigi lho basing yang penting sudah dibolong seperti ini udah tembus lho tembuskan kreasi yang sederhana tapi unik nah seperti itu nanti dikasih kaki sini sama sini lho kita tunggitkan seperti ini lho kita sayat-sayat kucuk lho biar nanti kerdil orang deket tak deketin ya lho kejauhan ya lho korsi seadanya lho jerigen mertua versi saya memilih kucuk seperti ini cukup di belakang seperti ini di belakang di belakang seperti ini di belakang di belakang di belakang jadi enggak di sayat mawar ya lho cuma di belah ini namanya belah-belah seperti itu cuma di belah-belah dua saja lho udah seperti ini nah biarin aja lho ya ini fungsinya matanya dibiarin seperti ini ini untuk menjaganin menjaganin melindungin tunas ini biar enggak kepleh lho apa lah kepleh jatuh lho jatuh itu lho kan masih rentan masih mudah jadi yang tekan ini biarin saja dan yang di luar-luar ini dipotong seperti ini yang luar-luar ini dibuang tak apa-apa tuang lho oke gitu lho yang ini nanti khusus untuk menjaganin ini menjaganin lagi untuk melindungi ini biar enggak senpleh gua lah senpleh lagi biar enggak bengkok lho nah seperti itu udah gini aja lho oke sementara seperti ini aja dulu proses pengecatannya belum dicat lho nanti kita ampas dulu kita ampas ampas karena prosesnya lama mungkin cara pengapasannya sudah tahu kalian pembolongannya sudah tahu pengecatannya sudah tahu jadi enggak perlu dibuatkan kontennya lagi lho ya cuman pengecatan jadi nanti langsung saya upload sudah jadinya aja lho gitu lho semoga yang sedikit ini bermanfaat dan mengimpirasi ya selur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam seduluran mana kamera enggak ada balos balosnya disewa mas relik ke Bali lho gak pulang pulang gara-gara cuman request apa pot naga katanya jadi yang rekam sendirian lho gini tengok temuk lho salam seduluran adik benda k do 你 Terima kasih telah menonton!